Ku beri hati, kau minta jantung Ku saji madu, kau balas tubang Sebelum kering air mataku Kau pergi, biar ku relakan Hai, ketemu lagi dengan Aydin Fikri disini Dan aku ditemenin sama penjual tuba Tuba dijual ya? Ada yang jual? Ada jual tuba Tapi kalo kita di kampung sih, kalo tuba sih ga dijual Kita ngambil di hutan biasanya Tuba tuh apa sih sebenernya? Tuba tuh kayak kalo racun dari akar pohon gitu sih Kalo kita bilangnya tuba itu Tapi kan bahasa umumnya tuba tuh racun Bingung lah, yang penting kita lihat aja nih Kita lihat aja nih, siapa nyanyi? Lady Rora live di korea Gak main-main, nyanyi langsung di korea dong Ini madu tuba mau dibikin apa ini? Ini kan? Bikin apa ini? Kita kan kemarin ngomong kan sama Subraker kita gitu ya Kalo kalian rame, kita ngereaksi madu tuba atau lagu Aku suka berlakuanmu Kita bakal reaksiin, ternyata banyak juga yang mintain Dan kali ini kita langsung reaksiin aja Lady Rora madu tuba Aku penasaran langsung aja yuk Live from Korea Bikin apa ya? Jadi, ini Oh berarti lagu pertama yang aku buka ya tadi Selamat menikmati Kaya gitu loh kan, korea tuh yang kayak imut Cute gitu kan Lalu bisa gitu jadi kayak gitu Wow 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 Sumpah ini Semuanya pas banget rasanya dia, dinamikanya Wow ini baru yang bener-bener memperkenalkan dangdut dah Bening banget gak sih suaranya juga kan Memang soundnya juga makin enak ya Maka makin-makin episode-episode selanjutnya ini tuh Soalnya makin enak gitu Jernih gitu Wow 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 Ini bukan cuma teknik vokalnya doang yang keluar gitu Tapi rasanya Dan aku yakin banget orang yang gak ngerti artinya pun bisa ngerasain gitu Kayak kita dengerin lagu-lagu berbahasa asing ya Lagu India, lagu Korea, lagu Arab gitu kan Kita gak tau nih artinya apa Tiba-tiba aduh kok sedia Tiba-tiba kok happy gitu kan Kayak gitu nih Orang ini pasti gak tau artinya tapi Dapet rasanya Dengar tadi cengkoknya Sampah dan emosinya bener-bener ini banget Di awal kan ku beri hati kau minta jantung Disitu kan memang marah gitu ya Dan di akhirnya itu aduh lembut ya Dinamikanya main ya Wah ada yang merah Ini loh Seperti air di daun tanah Ini aransemennya udah lubang gak sih? Aransemennya aslinya juga Aran beda sih Kalau ada beda ya Iya Gila sih rasanya sih yang ku tangkap enak banget Yes Wow Ini bener-bener kayak aransemen DA ya Iya Berasa gue Mewah gitu deh Iya Iya Aduh Ini penonton disana kalau gak teriak gak mungkin deh Ini pasti mereka tercengang melihatnya dan mendengarnya Wow 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 Aduh Ini sungguh sangat membanggakan banget buat aku Bener banget Bener-bener mengeluarkan semua kemampuannya Gak ada sai-sai ketnya sama sekali Dan yang aku suka Dari awal aku bilang ini bukan cuma tekniknya yang bagus Tapi feelnya juga Iya Aduh 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 Gila Rara bener-bener Apa tuh? Apa sih? Pol Polgas Gaspol Wow Gaspol banget di Korea ini Wow Gaspol banget di Korea ini Wow Gaspol banget di Korea ini Mewah banget di mi Oh Wow Aku yakin disana pada yang Wow Ternyata dan dida seperti ini Yasss Musik Indonesia itu ternyata wah juga keren juga Yasss Dengan hype yang berbeda dari yang Korea Tapi rasanya tetep enak Ini semakin minggu nih ya Bener-bener penampilan anak-anak ini tuh bener Gila nih Ya, karena aku tahu semua orang mungkin gak tahu sama lirik lagunya Jadi aku berusaha untuk memainkan ekspresi Biar yang nonton di sini tahu kalau lagunya itu sangat-sangat menyayat hati Buat semua yang ada di sini, terima kasih karena sudah mendengarkan lagunya Semoga kalian bisa merasakan isi lagunya juga Yeay, bagus-bagus Rara Yes, betul banget Smart dan dewasa banget kalau aku bilang sih Dia tahu orang tidak mengerti bahasanya Jadi dia menunjukkan itu dengan body language-nya, ekspresinya, rasanya Dan nyampe, aku bilangnya bener Dan berhasil aku bilang Rara ngelakuin itu semua Dan aduh gila tekniknya, dinamikanya Semua pemain-pemain ini bener-bener full package yang bener-bener Wow, perfecto kalau kata aku Karena tujuan awal dia memang itu kan Biar orang-orang tuh tahu Paham juga isi lagunya itu apa meskipun bahasanya beda Bukan gue mau pamer nih suara gue bagus, gue pamer Gue hebat loh nyanyi Dia gak gitu Nah itu dia, dan aku sukanya apa? Di ujung tadi aku pikir kalau misalnya ini kompetisi Biasanya kan, wuuh, naik, lapas Sembeng delegar mungkin, tapi di sini enggak Itu bener-bener smart choice lah Iya, karena beda tujuan kan, itu aku sukanya Berarti Rara tahu tujuannya ke Korea itu untuk apa Tahu gitu visi-misi, nyabut siwi itu yang bikin acara ini seperti apa Jadi klop semuanya Dan menurut aku ini representatif yang pas banget nih Rara Keren-keren Ini masih ada satu video lagi dari video Rara nyanyi di Korea kemarin dan kipop ya Kita gak tahu nih mau kita reaksin atau enggak Kalau kalian responnya bagus, banyak yang komen Kita gas, kan ya kan reaksin ya Aku suka, kalau kalian gas gitu ya Tapi kalau cuma satu atau dua orang, kita skip Kita skip dulu, karena masih banyak banget ya Yang lain-lainnya, jadi kalian kalau mau kita reaksin via apapun itu Boleh silahkan di komen Tapi sebelum komen, subrek dulu channel ini Loncengnya di-nyalain dan juga share video ini ke semua social media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye Terima kasih telah menonton